Tim pengendalian inflasi daerah melakukan inspeksi mendadak atau sidak di pasar tradisional Mandonga, Kota Kendari. Tim ini memantau harga beras yang sebulan terakhir terus naik. Dalam sidak tersebut, TPID mendapati harga beras medium yang dijual tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp9.450.000 per kilogram. Harga beras medium yang dijual oleh pedagang rata-rata Rp12.000 per kilogram dan langsung mendapat teguran dari petugas. Dengan penemuan tersebut, TPID akan segera berkoordinasi dengan Bulog agar pedagang menjual beras sesuai dengan HET. Nomor tujuh laksana adalah pulang, yang dress medium, yang tidak sesuai dengan harga HET. Sehingga kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, UMN dan hal ini Bulog, supaya dalam penjualannya adalah mengajuk ke HET. Selain beras, harga telur juga mengalami kenaikan dari Rp5.000 per rak naik menjadi Rp60.000 per rak. Deng Rahim Sidi melaporkan dari Kota Kendari.